Ini dia Rimworld Anomaly teman-teman Akhirnya DLC-nya rilis Dengan begitu Rimworld udah memiliki 4 DLC teman-teman DLC yang pertama kalian lihat itu adalah Royalty Yang bertemakan kerajaan gitu ya Kemudian disusul oleh ideologi disini tentang keyakinan Next ada Biotech tentang teknologi yang canggih Dan akhirnya kita mendapatkan DLC yang bertemakan Horror Mystery teman-teman Guys gue bakal langsung mulai aja ya Kita gak bisa baca ini biar gak spoiler banyak ya Nih kita New Colony Apakah ada skenario baru? Tentu ada guys The Anomaly nih skenario baru yang ditambahkan di game ini Kita baca dulu gak sih latar berakangnya gimana? Kita itu adalah seorang researcher yang tiba di sebuah planet yang jauh guys Untuk meneliti sebuah arkotek monolith Kemudian kita melakukan survei itu dari orbit ke struktur yang ada di planet itu Tiba-tiba scanner kita itu mendapatkan sebuah sinyal Yang ketika diubah menjadi audio itu ternyata dia meneriakan nama kita nih Berulang kali gitu Selanjutnya disini teman kita Tiba-tiba berteriak dan tubuhnya mulai berubah guys Dan akhirnya sebuah cahaya dari planet itu menembak kapal kita Dan ya seperti biasa ya Kita jatuh lagi ke planet di Rimwood Jadi itu untuk latar belakangnya teman-teman Dan kita dikasih note nih Ini skenario nya Itu bukan untuk player baru ya Kalian jangan main yang ini Yuk daripada penasaran gue next dulu Kita pilih lagi render random Seperti biasa ya biar kita mainnya random-random guys Nih yang tengah dulu ya kita pilih yang tengah Ini bisa reload Next Random aja kita langsung pilih planetnya Oke sekarang lokasinya teman-teman Kita mau turun dimana Kayaknya gue udah sering banget ya mainin di hutan ya Kayak di Tropical Rain Forest teman-teman Terus di Tempered Forest udah juga Kalau gak salah di Aritz Ruplen udah pernah Yang belum itu yang rawa kayak gini guys Ini rawa gak sih Ah betul tuh Ini rawa nih Rawa belum Terus Oh ini rawa juga Ini apa nih Borel Forest Belum Ini udah belum sih Tundra juga belum guys Nih lumayan banyak nih pilihannya Sama Desert ya Jadi ada 4 pilihan nih Mau Desert, Tundra Borel Forest Atau Rawa teman-teman Karena ini temanya nanti horror ya guys Kemungkinan sih Di Desert tuh gak cocok ya Karena gak ada apa-apa guys Terus di hutan Boleh sih di hutan Atau di rawa ya Kalau pengen agak kocak nih Di rawa Kita pilih di rawa aja kali ya Boleh guys Kita pilih di rawa yuk Kenapa? Karena nanti guys Tantangannya lebih menarik nih Penyakit itu lebih sering Kalau kalian pilih di rawa nih 1,5 per tahun nih Rata-rata ya Kalau di borel forest Nih cuma satu guys Kita pilih yang agak menantang ya Ayo pilih rawa aja ya Ini aja ya Aku next Sekarang ideologinya Gue bakal pilih yang Mencerminkan seorang researcher aja ya Oke hasilnya begini teman-teman Aku pilih yang Arkis ya Terus ini Gue pilih Astropolitan Culture-nya Style-nya adalah Tecis Ini simbolnya teman-teman Dan yang paling penting Research Sama Void Studinya Gue pilih yang Very efficient Sama very fast Biar cocok ya Kresisinya cepat Terus disini Kalau mau belajar Juga cepat 150% guys Void study Yang mana gue gak tau nih Void study itu buat apa ya Yang lainnya standar teman-teman Kita next Gue udah bikinkan Dua karakter guys Yang cocok banget nih Kayaknya Untuk skenario kita kali ini ya Yang pertama Si Rudy Masa kecilnya Dia ini anak Yang suka mencari tau Segala hal guys Beranjak dewasa Dia menjadi seorang saintis Makanya disini Intelektualnya itu Gede banget Teman-teman 12 Karakter kedua Teman-teman Disini ada Pam Dia masa kecilnya Suka berpetualang Dan akhirnya Dia menjadi seorang researcher juga nih Kayak si Rudy Nah ini kenapa dia Menjadi seorang researcher Yang ternyata diasingkan guys Mungkin gini ya Walaupun dia belajarnya cepat Teman-teman Tapi dia itu malas Makanya dia diasingkan Kayaknya gitu deh Dan Karakter ketiga guys Ini yang paling unik nih Ini baru banget di Rimworld Ini Namanya Goal Jadi dia cuma bisa shooting Doang Gak bisa kerja apapun Mungkin ini karakter yang dibilang Sama skenario tadi ya Ada satu teman kita Yang tiba-tiba Tubuhnya itu berubah Berubah menjadi goal ini Kayaknya Oke oke Menarik menarik Kita langsung start ya Ini dia teman-teman Selamat datang Di Rimworld Anomaly Jadi selain kita harus survive Kita juga Harus Mencari tau Cara untuk pulang ya Dan tentunya Kita akan mengungkap Misteri dari Anomaly-anomaly yang ada Gak perlu lama teman-teman Anomaly pertama nih Sudah muncul di depan mata Ada sebuah monolith Palon monolith Ini kayaknya bisa kita Investigasi nih Katanya nih Untuk mempelajari Lebih lanjut Kita suruh Rudy ya Rudy kamu coba Investigasi Oh Lihat guys Ada tengkorak Kayaknya Ini teman-teman kita ya Atau gimana Gak tau deh Kasian sekali Yaudah Rudy kamu Langsung Investigate Kira-kira ini Bakal jadi apa guys Oh Ada sebuah pesan Kita baca dulu guys Permukaan Gelap Dari Monolith tadi ya Itu ketika disentuh Hangat Gitu kah maksudnya Atau maksud lainnya itu Ketika disentuh dia Menerima gitu ya Dan Rudy berpikir Dia bisa mendengar Suara kecil gitu Kayak bersenandung guys Dari dalam Monolith tadi Kemudian Garis-garis Di permukaan Yang kotor itu ya Yang di atas Monolith Seperti bergerak-gerak Gitu guys Membentuk sebuah Pola yang Gak beraturan Kemudian Rudy Fokus ke Bentuk-bentuk Tadi Dan mencoba Untuk Kira-kira nih Apa sih maksudnya Suara tadi semakin Keras Kemudian Bentuk-bentuk Pola-pola tadi Mulai mengalir Ke penglihatannya Si Rudy Tapi permukaannya Gak berubah Mungkin disini Hanya dipikirkan Rudy doang ya Kemudian disini Power mulai muncul Disekitar tempat kosong Disekitar monolith Tadi guys Sebuah bentuk Berwarna hitam Muncul di kepalanya Si Rudy Oke Kita walk away Atau keep focusing Kita keep focusing dong Kita mau tau Kira-kira Wuh ada petir-petir guys Ini yang dimasuk Power tadi ya Ternyata ada listrik-listrik Kayak gitu Ayo Kira-kira Oh Itu yang dimaksud Black space Tadi guys Ketika monolith tadi Twisted Twisted itu apa ya Gak tau guys Dan berubah Ternyata Rudy Itu melihat sebuah Melihatan yang mengerikan Sekejap mata Dia langsung paham Bahwa Monolith tadi Merupakan sebuah Pintu temen-temen Yang baru terbuka sedikit nih Ada sesuatu Yang di luar Imajinasi Ada di seberang sana Yang perlahan Masuk ke realita kita Ya walaupun takut Sirudi yakin Kalau kita pelajari Lebih lanjut guys Monolith tadi Kita bakal dapat Sesuatu yang baru nih Salah satunya nih Kita bisa Membangun kategori Building baru Anomali Research baru Anomali guys Wow Guys Mari kita lihat Kira-kira Research kayak gimana Lihat temen-temen Tampilannya baru Lebih fresh Dan Ada Tap Anomali Wih Keren gak tuh Tuh Banyak banget Nanti yang bisa kita Research nih Kayaknya nih Void provocation Tuh guys Banyak banget guys Nanti kita Coba satu-satu ya Tapi seperti biasa Kita harus Bikinkan dulu Shelter ya Untuk Rudy dan Pam Yang Rush ini Makan gak sih guys Ini gold kan Nah ini 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 bisa Bisa kita suruh Nyerang kan Bisa kasih senjata gak Oh gak bisa guys Gak bisa dikasih Weapon Oh Begitu Jadi dia cuma bisa ini doang ya Nyerang pake apa Gak tau dah Pake cakar mungkin Gak tau Oke lah Kita biarkan dulu Kayaknya ini tempat yang paling cocok nih Iya gak sih Oke Kalau gitu Kita akan bikin Disini aja guys Nih Ada bangunan Gak tau ya Apakah ini Ancient Danger Mungkin Ternyata disini juga Kalau kalian perhatikan Itu suasananya gelap guys Karena ada Heaven Gray Paul Jadi ada kayak Semacam kabut gitu ya Ih Cocok banget nih Kayak horror gitu ya Nih taruh disini dulu ya Stokpal-stokpalnya Taruh disitu semua guys Ayo pindahin Kita pindahin dulu semuanya Pindahin dulu Pindahin dulu Jadi kayak malam ya Gelap banget Belum nyampe sehari guys Aku sudah menemukan Harbringer tree Ini sesuatu yang baru nih Di anomaly ya Wah Pohonnya unik guys Dia makan Bangkai Sama daging Sama daging Keren juga nih Kira-kira Ngasilin apa dia Gak tau ya Aduh gelap banget Temen-temen Ditambah kabut Mana udah malam Jadi gelap banget ya Aku harus segera bikin ini Sih shelter Kocak Belum ada tempat tidur ya Guys sorry Kita belum bikin tempat tidur Sebentar Aku perlu kayu sih Yaudah Aku akan hancurin kayu Kemungkinan Baru bisa dapet rumahnya Di besok pagi sih ini Nyalusain rumahnya ya Oke oke Gak apa-apa Lihat temen-temen Suasananya horror banget tuh Wih keren gak nih Serangan pertama Dari Rimworld Anomaly guys Apa sih namanya tadi Psych Stealer Psych Stealer Pencuri Penglihatan Gitu kah Oh ini nih Lihat-lihat Dia mau ngejar Rudy Roach Dimana Roach Guys ini Roachnya Jauh banget Aku Aku harus ini sih Harus pake senjata Bener Senjatanya mana Belum dipake guys Ayo Lari dulu Lari dulu Ih Dimana sih bentuknya guys Gak nampak loh Gelap banget soalnya Guys Eh Rudy kocak Kenapa dari situ Kok dia lewat sini Nah ini gimana nih Gimana si Roach nyerang Si Psych Stealer Oh pake claw Iya gak sih Bener Pake claw guys Dia gak tau Ini gak bisa mati kan Gold Eh dibantu Dibantu Bener Bantu guys Ayo Rudy dibantu Nah gitu guys Guys Bisa kah kita Kita ambil Oh bisa temen-temen Harusnya bisa ya Karena gue pernah liat Di trailernya Remote Anomaly guys Kita bisa kayak Men-study-study gitu Kita pelajarin gitu ya Tapi masalahnya Ditaruh dimana Bentar Bentar Kayaknya tadi ada semacam Nah yang kayak gini-gini Ini proximity detector Buat apa Gak tau Ini kah Guys Holding platform Apakah ini Untuk Menaruh Entity-entity itu Mari kita coba guys Aduh banyak banget Yang perlu gue lakukan Aku mau bikin Ini dulu Rumah nih Belum jadi Coba ya Coba ya Oke Blueprint dulu Bisa dibilang Udah 50% Temen-temen Temen-temen Ini udah jadi Kayaknya gue bakal tangkap ya Coba Oh udah meninggal guys Gak bisa ditangkap kah Consume Oh gak bisa Kayaknya ini Jangan sampai meninggal Baru ditaruh disini Yaudah gak apa-apa lah ya Pertama doang kok Nanti kita cari lagi Dan disini mereka guys Langsung jadi lover loh Oke Bagus Silahkan kalian berkembang biak ya Artinya Kita tunda dulu Untuk penelitiannya Temen-temen Kita lanjutkan ya Untuk ngelarin Base Sementara dulu Nah Udah selesai nih Untuk base Awal kita Guys Dan disini Tiba-tiba Hilang guys Kayaknya dimakan Sama si Roche ini Gak sih Iya guys Dia ini makannya Kayaknya daging itu ya Daging kayak gitu-gitu ya Lagi mana dong Kita Kita gak punya sumber makanan Kayak gitu Ini Ini banyak nih Oh ada turret pack Gue baru tau guys Ada turret pack Ambil dulu dong Itu bisa ditaruh gak sih Oh iya Liat temen-temen Bisa di deploy cuy Terus Taruhnya dimana Bisa ya Bisa ditaruh di Lokasi deket-deket Karakter kita nih Oke temen-temen Kita lanjut dulu ya Kita perlu siapin Banyak banget nih Terutama makanan ya Makanan belum ada Temen-temen Sumbernya Oke ini Beruntung banget ya Kita ada di rawa Jadi enak nih Growing zone-nya Cukup banyak Yang fertile Iya gak sih Tuh Banyak banget yang warna ijo Yang warna ijo pekat ya Ijo pekat Disini ya 7x7 Oke Kita tanami Kentang aja Gak apa-apa deh Paling cepet ya Kentang aja guys Potato Jadi untuk sementara Kita belum bisa melakukan Banyak hal ya guys Kita siapin dulu makanan Terus nanti tempat makannya Temen-temen Tempat research Baru deh Kita bisa Mulai fokus Meresearch yang ini dong Anomali Temen-temen Dia perlu apa sih guys Untuk research ini Gak tau deh Eh apa tuh Harbinger tree Sprout lagi Ih makin banyak guys Ini kah bisa di harpes kah Mungkin ya Mungkin 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 kita bisa harpes Terus dari sini Tangannya gimana Harus ditaruh mayat ya Berarti gini guys Ditaruh Di Oh oke Di dekat situ ya Di lingkarannya ya Berarti di tengah sini dong Ya di tengah situ dong Yang kena semua ya Kurang lebih di tengah sini guys 3x3 Kita akan taruh Mayat Nah begitukah Taruh mayat Bebas ya Mayat apapun ya Oke Lah iya Kita perlu hunting juga dong Kalau begitu Oh ini aja nih Lihat Ya gak sih Dipindahin Coba ya guys Guys kita lihat guys Coba ya Nah kita pindahin Mayat yang sudah Tinggal tulang Oh Lihat teman-teman Ada kayak semacam Tentaklenya gitu Yang makan siapa Oh yang ini Yang atas Yang bawah Yang bawah juga Yang ini Oh oke oke Kena semua ya Begitu Mekaniknya sangat unik guys Astaga Kebakaran Nah ini bahayanya Tinggal dirawa Kayak gini ya Kebakaran gini Aduh Guys Disini Ada item Yang penting Belum Terambil Kalau kayu Biarin aja ya Kita ambil Yang penting-penting Agak gini-gini Ambil Ambil dulu guys Nah ini juga nih Kocak Belum diambil Manual ya Manual dulu ya Ini di buku-buku Gak tau nih Buku ini berapa ini Ambil dulu ya Nih 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 Sekalian nih ya Korot-korotnya Kita ambil juga Terus ada steel Nih steel nih Banyak nih Eh steel itu Gak bisa hancur kan Oh iya Steel gak bisa hancur guys Santuy Gak bisa hancur Ini bakal Bakal sampai ke rumah sih ini Nah Beruntungnya hujan guys Hehehe Aman ya Kita tinggal fokus Ke sini aja Kalau begitu Nih udah hampir selesai nih ya Menebang pohonnya Akhirnya Selesai Temen-temen Kebun kentang Hasilnya jadi gini loh Banyak banget nih Kayunya Sampai seribu Dan disini temen-temen Liat Tantangan kita adalah Penyakit nih Udah terkena malaria ya Jadi makanya disini Gue suruh tidur guys Semoga dia survive Dari malaria nih Jadi berikutnya adalah Power ya Kita bakal bikin power yang paling simple Menggunakan kayu nih Wood fire generator Jadi Kita kan banyak kayu tuh Yaudah pake ini aja Ya gak sih Jangan lupa baterainya ya Nih baterainya disini juga sekalian Di Yaudah gak apa-apa Kita sementara disitu dulu Dan liat temen-temen Sekarang Ada Kabel yang Hidden Dia gak bakal keliatan gitu ya Oh iya Tapi dia Perlu Perlu dua nih Perlu dua Steel Dibandingkan yang biasa Yaudah gak apa-apa Kita coba yuk Jadi kabelnya bakal ini Gak Gak keliatan gitu Menarik gak tuh Makin GG ya Nah ini nih Ini harusnya menang ya Immunity Sama penyakitnya nih Menang nih Aman guys Aman-aman Ayo kita bikin power dulu guys Satu cukup gak ya Aku gak tau nih Jarang banget pake Yang wood fire Kayak gini loh Menghasilkan berapa Ayo masukin Oh seribu Lumayan cuy Nah kayak gitu aja guys Kita pake yang hidden Eh tapi kalo di dinding Itu gak usah yang hidden dong Ya gak sih Iya ngapain Kita bikin hidden yang di dinding Kita Kita ini ya Kita upgrade dulu ya Semuanya ya Kita upgrade dulu Sekarang kita menggunakan lampu guys Sangat menarik Sekarang lampunya guys Ada yang langsung di tembok loh Ini bukan dari mod BTW Dulu gue pake yang mod Sekarang itu di anomali Dia lampunya sudah ada yang dari tembok loh Tuh Wih Keren guys Nah Dia otomatis tuh Menyesuaikan ya orientasinya Mantap sekali temen-temen Serangan kedua guys Nah ini saix healer kedua nih Rudy Kamu Kamu mundur Let's go Guys kita bakal tangkap Untuk yang kedua ini Headshot Mati Belum Belum Oke Kita Bakal Capture Temen-temen Bisa di capture Nah Ini dia Aku harus Ini guys Secara konstan Kasih makan juga ya Si keruj ini loh Progres kita agak lambat nih temen-temen Karena si pemnya Ya Begitulah ya Masih sakit ya Jadi si Rudy Sendirian nih Dia cuma baca buku nih Sambil berdiri lagi Bener Kita belum ada tempat makan Dan lain-lain ya Oke pelan-pelan bakal gue sediakan kok Pelan-pelan kita sediakan semua Nih si Rudy lagi memperbaikin area atas Tuh Mulai dikasih listrik Guys Liat Dia kayak meronta-ronta gitu ya Disini kalau gue pencet Ternyata bisa di study kayak gini loh Tuh Bisa dirilis Bisa dieksekusi Sama di study Oh iya Berarti kita harus study Bener guys Kita study ya Coba ya Coba ya Kira-kira berapa Basic plus 0,47 Eh apa tuh Oh Begitu Terus ngeliat progres kita gimana Di research ini kah Oh Guys Ternyata disini loh Jadi mekaniknya ya Kalau kita mau ngeresearch ini Kita harus study Entity-entity kayak gini guys Wow Menarik sekali temen-temen Mekaniknya BTW ini apa? Ini bakal jadi kulkas ya Di bagian sini juga Udah makin kelar ya Udah ada tempat makan Nanti tempat research Gue taruh di sekitar sini deh Mungkin gue pindah ya Ini untuk tempat keluarnya nih Tambah satu lagi Sayangnya guys Liat Aku gak bisa taruh Plur disini Tuh gak bisa tuh Sayang sekali Paling ditaruh ini dulu ya Ditaruh bridge dulu Biar bisa ditaruh Benda-benda nanti Oke gak apa-apa Kita taruh bridge Enak ya Udah enak Dilihat nih Disini Udah bisa Kalau mau masak guys Tapi disini kok Aku belum panen-panen ya Iya nih Lama banget guys Kentangnya Eh jangan-jangan Salah taruh tempat ya Enggak kan Enggak kok Ini udah 140% ya Kecepatan nanamnya Guys Ada lagi goal Yang jatuh dari Transport port Ambil gak sih Oh atau kita masukin Ke holding Holding kayak gini guys Gimana cara Bikin lagi Bikin lagi Oh ada tab baru nih Anomali nih Holding spot Oke Sementara guys Biar cepet Kita coba taruh disini yuk Oh Langsung Langsung jadi Kita gak perlu Bikin apapun ternyata Mungkin kalau kita Udah canggih Kita bisa bikin Kayak gini ya Nah Loh Kita bisa Study gak Bayo Kok gak bisa Oh bisa Bisa dong Ini juga Bisa mempercepat Kita study Guys Nih nih Ayo Btm ada berapa ya Nih guys Bentar lagi guys Udah mau 5 nih Udah mau 50% Disini juga guys Dia Tuh bisa kabur tuh Baru aja gue bilang Rudy Dia mau kabur Dia mau kabur guys Kita perlu bikin tembok ya Katanya Nah yudah yuk Bikinin tembok yuk Bisa kabur dia cuy Nah ini ya Diancurin dulu ini Eh jangan dari situ Nah dari sini aja Dia mau kabur guys Kita lihat Kalau dia kabur Gimana Ini aja nih ya Nih nih Berkelahi sesama Jenis Nah tuh Udah tuh Ayo yuk Dibikin Dulu Jadi setiap Holding cell guys Itu dia punya Strength kayak gini Loh Yang ini 0 Ya kan Karena kita belum bikin Apapun Nih udah dibikin Sama Rudy Nah lo Berapa tuh Oh 28 guys Kita perlu 35 cuy Perlu 35 guys Kira-kira Apa yang bisa dilakukan Untuk meningkatkan dia Sampai 35 Double wall Double wall kah Mari kita coba Double wall Gak ngaruh ya Gak ngaruh Gak ngaruh Double wall gak ngaruh Oke Oke pintunya kita ganti Kalau gitu nih Aku tadi kan dapet Limestone ya Beberapa Hihi Kita ganti dulu ya Tuh Kita ganti limestone Yaudah kita Kita coba ya Kita coba gunakan Limestone-limestone Yang ada ya Nah Nah udah tuh Oh Udah Gak perlu lagi Sekarang udah 49 guys Hihi Aman-aman Ayo Sekarang gue akan ganti Prioritasnya untuk Research Oh bukan research Dark study Iya guys Dark study Nah Yang mana itu Yang ini Oh Ketika Doornya Open Maka Contamennya itu Bakal berkurang Strengthnya ya Berarti Pintunya kurang Jauh dong guys Nah Begitu yang bener Double door ya Gak apa-apa Double door aja Ngaruh gak double door Double wall Gak ngaruh ya Tadi Tuh Udah double door Ah Gak ngaruh Gak ngaruh guys Bio ferrit Harvesting Sekarang kita bisa Memanen Bio ferrit Dari Entity Yang kayak gini guys Bio ferrit tuh Kayaknya tadi ada deh Kita liat dulu nih Nih yang kayak gini guys Ini bio ferrit Bahan baru Yang didapat Dari panen ini Menarik gak tuh Gimana Cara manennya Oh Liat guys Perlu Bio ferrit Harvester Oke Kita taruh ya Nah Taruh disitu Ayo Rudy Kamu kerja Tuh Makanan udah mulai Ini ya Udah mulai banyak ya guys Aku udah mulai panen Nah Ini nih Gimana nih Dia otomatis Atau Harus manual Coba kita Liat 100 Watt Terus 1,60 Perhari Oh Dia otomatis Bisa lebih dari 1 gak Bisa guys Jadi semakin banyak Semakin ini Semakin cepet ya Gitu kah Tapi Temen temen Disini ada offset Minus 15 nih ya Strengthnya berkurang 15 Oh Begitu Kita bisa manen Tapi Kekuatan dari penahan Si entity nya Itu bakal berkurang guys Oke Paham Paham BTW Disini Disini belum ada lampu loh Gila banget jadinya Oke Kelar guys Jadi Itu dia Temen temen Untuk episode kita Pertama Di Rimworld Anomaly Banyak banget Hal yang baru guys Dan musuhnya Unik Unik Tadi gue cek nih Bisa ngeliat Kayak gini loh Liat Ada yang basic Advance Sama ultimate Kita baru ketemu 4 doang nih Entity nya Masih banyak banget guys Yang bisa kita cari Dan tentunya Research nya Sekarang udah 2 guys Ada yang baru ya Aku baru Baru sempet 1 ya Ngesin 1 Nanti kita lanjut lagi deh Masih banyak yang bisa kita research Kita bakal coba semua kok Gitu ya Sampai ketemu Sampai ketemu